Nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1118 yang ternyata hype masih berlanjut nih guys di chapter ini tidak berakhir di chapter lalu Yang kira-kira apa saja kah hal tersebut? Yuk kita bahas spillnya di video spoiler kali ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah Dan bisa juga dong para majikan ku sekalian buat bantu support dengan minimal subscribe lah dan nyalakan bell notifikasinya ya Nah mari tanpa persepsi lagi kita langsung saja wadaw Dimana judul untuk chapter 1118 ini adalah Aku Bebas yang kita bahkan mendapatkan tanda seru dari judul kali ini Yang berarti ada sesuatu yang diindikasikan dari kata-kata seseorang yang merasa dirinya bebas yang kira-kira siapa ya yang dimaksud Dan untuk chapter sendiri dimulai dari robot kuno yang tenggelam ke lautan nih pasca serangan kedua dari War Curie Yang apakah perannya akan berakhir begitu saja dan kekecewaan akan memuncak jika seperti itu? Karena plotnya kan sia-sia kalau robot kuno ini gak beraksi apa-apa kan? Dan disini pula lagi-lagi kita diperlihatkan kembali karakter di seluruh dunia yang sepertinya tahu nih tentang namadi Karena tentu saja mereka melihat Luffy disini pun kita diperlihatkan beberapa armada tepi jerami ya Seperti Leo dan juga Rebecca yang ada di Dressrosa Bahkan kita pula diperlihatkan karakter mencurigakan sebelumnya nih yang pernah diperlihatkan juga ketika siaran Underworld Dari Cesar Clown yang kita lihat juga di Panghazard lalu yaitu kakek tua ini nih yang siapa ya orang tersebut Juga yang menarik dikatakan di spoiler kali ini kalau kita melihat siluet dari Charlotte Linlin Alias apakah Big Mom masih hidup yang ini wadaw banget Ya walaupun sebenarnya gak kagetin sih kalau misalkan Kaido atau Big Mom masih hidup pasca dari Akwana Kuni Karena momen letusan gunung berapi dan mereka yang ada di magma di penghujung tersebut Rasanya masih belum ada follow up apa-apa oleh Oda Sensei Dan ternyata seperti kebingungan kita sebelumnya pasca siaran Vegapunk beres Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh para Gorosei Yang apakah mereka akan mengincar kru topi jerami Karena sadar atau tidak misi mereka tidak pernah sejak awal untuk mengincar Luffy atau krunya tersebut Karena tujuan utama mereka ke Ekhead pun sebelumnya hanya untuk menghentikan siaran dari Vegapunk saja Dan karena siaran sebelumnya sudah berhasil mereka gagalkan Maka mereka akan melanjutkan tujuan utama sebelumnya yang diserahkan kepada si Pino Lalu juga kepada Kizaru yang tentu saja adalah pembunuhan dari semua Vegapunk Yang makanya disini dikatakan kalau target selanjutnya dari Gorosei adalah Atlas dan juga Lilian Yang benar mereka mencoba untuk menangkap kedua orang tersebut Untuk Edison memang ada dijelasin sih yang apa mereka mengiranya dia sudah mati ya Kita juga masih belum tahu untuk Kyok juga tidak ada apa-apa yang mungkin untuk Kyok ini sepertinya fix ya Bakal diambil oleh para Gorosei Ya untuk Atlas dan Lilian sendiri sekarang terpisah untuk lokasinya Dimana Atlas bersama dengan tim Luffy Sanji dan para Elbaf Dimana Lilian bersama dengan tim Nami plus Zoro di Labo Pest Disini pula dikatakan jika Mars sudah sampai ke lokasi dari kapal Elbaf dan para raksasa pun Cukup kesulitan untuk menahan serangan dari Mars tersebut Yang wajar sih bukankah sebelumnya juga satu serangan laser dari mulutnya aja udah gila banget Yang menariknya sebelum chapter berakhir dikatakan kalau siaran Vegapunk kembali online selama beberapa detik Dan dia berkata namanya adalah Nah sebelum kita bahas kebagian ini kita akan masuk dulu nih ke penutup dari chapter tersebut Dikatakan Luffy kembali ke mulut nikanya yang sepertinya ini pas keserangan dari Mars ya ke kapal Elbaf Disitu pula Luffy menyemangati Bone untuk berubah dan akhirnya benar saja nih Dikatakan Bone berubah menjadi nikah yang dari spoiler ini pun yang menariknya dikatakan Kalau Bone benar-benar berhasil berubah menjadi wujud full dari nikah Kayak hah gimana sih bentukan full dari nikah itu dan apakah persisnya seperti Luffy Atau bahkan malah lebih advance lagi untuk bentukan nikahnya Yang jujur sih dari dulu kita udah sering bahas kan Kalau buah iblis Bone itu super duper OP banget Dia bisa menjadi apa saja dan terbatas hanya di imajinasinya Yang malah curiga sih kemampuan imajinasi sebenarnya itu bukanlah dari nikah Tetapi malah dari buah iblis Bone Dan yang lebih menarik lagi menurut saya adalah momen Vegapunk berkata sebelumnya tadi Orang itu adalah kita pula diperlihatkan bone yang berubah menjadi nikah Tapi sebelum itu lagi disini pula dikatakan kalau robot kuno yang sebelumnya tenggelam oleh warkuri Disitu dia merasakan hawa dari nikah dan berkata dia ada disini Ya walau dia tenggelam jangan lupa ya Vegapunk membuat Vegaforce yang blueprintnya dilihat dari robot kuno ini Dan Vegaforce juga kita lihat kan dia dapat melayang di dalam laut Jadi sudah pasti robot ini pula bisa melakukan hal yang sama Ya mungkin disini kita akan coba bahas sedikit aja ya Alias bacot-bacot nomi dari spoiler doang Karena seperti biasa untuk analisis super lengkap mah Di video review yang akan rilis hari Jumat seperti biasa Pertama kita mau lanjutin dulu nih dari kata-kata Vegapunk di chapter lalu Yang dia menutupnya dengan bilang seperti ini Kalian para penyandang nama di yang tersebar di seluruh dunia Di antara kalian yang akhirnya langsung terputus disitu ya Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga di post komunitas youtube ini Dimana ini adalah beberapa opsi kalimat dari orang Jepang sana Terkait kemungkinan lanjutan kata-kata Vegapunk Dan lagi-lagi yang paling masuk akal sih menurut saya Kalau kita sambungkan dengan pidato yang mereka sampaikan Yang juga sudah kita sindir di video review kemarin Terkait sinyal Vegapunk yang masih ada nih Cuma suaranya doang yang kejamming Jadi gak jelas dia ngomong apa Karena bukankah diperlihatkan banyak sekali panel Yang sudah munculkan paskah siarannya menghilang Yang apakah mungkin kata-kata lengkapnya akan seperti ini Kalian para penyandang nama di Di antara kalian juga ada Joy Boy yang lain Dan kalau kita lanjutkan dengan chapter ini Maka akan berlanjut juga Dan nama orang itu adalah yang Bukankah ini akan menjadi reveal atau pengungkapan yang sangat wanda sekali Yang jelas sih kalau Vegapunk sampai berani nyebut nama Ya walau kita dari sisi pembaca sih Mungkin bisa aja dengan jelas bilang Kalau orang itu sudah pasti adalah Luffy Selaku karakter utama kita Tapi entah kenapa nih Saya pribadi rasanya kurang serp Kalau Luffy lagi Luffy lagi yang kesannya dia mendapatkan full privilege Yang bakal menarik sih Kalau Vegapunk malah menyebut nama Bone Karena bukankah seseorang yang tiba-tiba menjadi highlight di Cepri ini juga Dan bahkan menjadi nikah juga Dia adalah Bone Yang apakah juga moment robot kuno bilang Dia disini di akhir chapter tersebut Merujuk ke Bone juga yang berubah menjadi nikah Yang wah ini bakal gila banget sih Kalau ternyata seperti itu Tapi terkait kata-kata Vegapunk juga Di chapter ini Ini pun bisa mengartikan hal yang lain Dan bukan ngomongin nama orang Karena kata-katanya adalah The or that name is Yang hanya seperti itu saja Kata-kata yang di reveal di spoiler kali ini Yang bisa saja ini melanjutkan kata-kata terakhir Clover Yang tidak kita dapatkan ketika flashback dari Ohara Yaitu ketika dia akan mengatakan nama dari kerajaan kuno Jadi lagi-lagi kalau kita sambungkan semua dengan pidato terakhir Vegapunk Kalian para penyandang nama di luar sana Nah diantara kalian juga Bla 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 yang ini kosong Yang mungkin isinya adalah Kalian adalah keturunan dari kerajaan kuno tersebut Dan nama kerajaan tersebut adalah Yang bukankah ini cukup nyambung juga nih Dengan beberapa kalimat miss yang terjadi Ketika sinyalnya menghilang Yang mungkin itu saja sih Bacot-bacot nomnya akan kita bahas di spoiler kali ini Tapi kalau menurut kalian sendiri Mana sih yang paling masuk akal dari kata-kata Vegapunk Coba tuliskan di kolom komentar Ya terkait perubahan Bone yang menurut saya sangat OP pun Pernah kita bahas berkali-kali juga kok Di channel Devil Nomi Mulai dari prediksi Kalau duo nikah akan terjadi Di antara Luffy dan Bone Yang akhirnya terkonfirmasi di chapter ini Lalu juga untuk yang mau tahu Penjelasan lengkap cara kerja buah iblis Bone Analisisnya sudah pernah kita bahas juga di video ini ya Nah jadi itulah untuk support kali ini Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalau kalian suka Di selanjutnya kalau suka Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share video kemarin kalian Gue David Nolapamit And I'll see you guys Next time